Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel berita mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari kaskus dari tulisannya Mak Gendis, yaitu sebuah kisah yang berjudul Gendis. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya, yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Aku terkejut bukan kepalang, mataku sontak terbelalak mendengar ucapan Gendis. Apa saat ini anakku sedang menerawang ayahnya? Jika benar apa yang diucapkan putriku? Dengan siapa ia di sana? Dan apa yang sedang dilakukan suamiku di hotel? Kenapa ia tidak memberi kabar sebelumnya? Apa ia sudah mengkhianatiku lagi? Sejumlah pertanyaan berkecamuk di benakku. Hatiku mulai dibakar api cemburu, jantungku berdebar cepat. Hatiku gemetar, mataku memerah, berusaha menahan buliran air mata amarah. Perkataan Gendis berhasil membuat jantungku seolah berhenti, dan membuat diriku semakin kalut. Yang benar Dis, memang Gendis beneran melihat ayah lagi di hotel. Tanyaku gugup. Iya mah, ayah sekarang lagi di hotel. Tuh, itu. Jarinya menunjuk ke karpet yang tebal. Netraku mengikuti ke arah yang ditunjuknya. Namun selama apapun aku mengamati, hanya hambaran karpet yang kulihat. Mama iatkan, Dis gak bohong. Ayah di situ. Ayah haat, gak ajak Nis ke hotel. Bibirnya bersungut-sungut dan menggerutuk. Dengan perasaan tidak karuan, segera ku ambil ponsel dan mengirim pesan ke suamiku. Mas, kamu di mana? Tanyaku singkat. Semakin lama aku nantikan, pesan balasan tidak kunjung juga ku dapatkan. Aku mengumpat dalam hati. Apa yang sedang kamu lakukan, Mas? Sampai begitu lama membalas pesan dariku. Aku terdiam menggigit bibirku perlahan. Hatiku gerah terbakar jemburu. Mah! Teriakan Gendis menyentakanku. Iya, Nis, kenapa? Mah, ayah culang. Gak ajak Nis, Mama. Memangnya ayah surang kenapa? Gak ajak Nis makan roti. Roti? Hotel? Sebenarnya apa yang sedang dilihat oleh anakku? Sebentar, memangnya Nis lihat apa lagi? Itu, ayah lagi duduk di hotel sambil makan roti sama teman-temannya. Ocehannya sambil melihat sekilas ke arahku. Keningku mengernyit. Aku berusaha memahami apa yang sedang dilihat iris matanya. Tampaknya mata ketiga Gendis sedang melihat cuplikan adegan ayahnya sedang berada di hotel. Karpet yang biasa aku injak sekarang menjadi layar televisi bagi mata ketiganya. Saat ini anakku sedang melihat berbagai cuplikan adegan yang sedang dilakukan oleh suamiku. Ucapan Gendis sama persis dengan kisah yang pernah kubaca di treat anak-anak Indigo. Ketika mereka menerawang, mereka seperti melihat serpihan potongan film yang berkelebatan di pikiran mereka. Sedangkan saat ini, putriku melihatnya di atas karpet. Mah, di situ ayah lagi akan roti. Ucapnya berulang-ulang. Ah, aku mengelah nafas. Ayo mas, cepat balas pesanku. Deskisku tidak sabaran sambil terus menatap ke ponsel yang tergeletak tidak jauh dari sisiku. Terdengar nada pesan masuk di ponselku. Dengan tergesa-gesa, segera kurai ponselku. Akhirnya setelah hampir 30 menit lamanya, aku menunggu. Suamiku membalas pesanku juga. Dengan diburu nafsu, aku segera membaca balasan dari suamiku. Mas lagi di hotel di Jakarta. Ada apa mah? Tumben kamu menanyakan lokasi mas. Aku termangu membaca pesan balasan suamiku. Ya Allah, ternyata benar apa yang diucapkan gendis kalau saat ini ayahnya sedang berada di hotel. Dengan pikiran kacau dan emosi yang meledak-ledak, jemariku mulai mengetik kalimat di layar ponsel. Ngapain kamu di hotel? Kali ini suamiku membalas pesanku lebih cepat. Mas lagi ngopi dan ngobrol sama teman-teman. Jawabnya tanpa merasa bersalah sudah membuatku khawatir. Yakin kamu di hotel sama teman-teman, bukannya sama perempuan? Telisiko ingin mengetahui lebih jauh. Ya Allah, Mas beneran lagi ngopi sama teman-teman kantor. Kamu lagi kenapa? Kok tidak mempercayai ucapan, Mas? Aku terdiam, berusaha mencerna pesan yang baru selesai kubaca. Kemudian aku mencipir pesan balasan suamiku. Setelah dikecewakan berkali-kali, rasanya tidak semudah itu mempercayai ucapannya lagi. Kenapa kamu lama membalas pesanku? Maaf, tadi handphone Mas disilent dan dimasukkan dalam kantong celana, jadi Mas tidak mendengar ada pesan masuk. Aku membisu, membaca pesan tersebut berulang-ulang. Aku menimbang, balasan apa yang harus aku kirimkan. Tahu nggak, barusan, Gendis bilang kalau Mas lagi di hotel. Jantungku hampir copot gara-gara mendengar ucapannya. Aku pikir, kamu sedang sama wanita lain. Tulisku penuh amarah. Serius? Gendis bilang begitu. Sepertinya suamiku sama terkejutnya saat mendengar penjelasanku mengenai ucapan putrinya. Iya Mas, masa aku bohong sih? Imah, kan Mas udah berjanji, tidak akan nakal lagi. Harusnya kamu mempercayai ucapan Mas. Sejujurnya jika aku diharuskan memilih lebih mempercayai ucapan Gendis atau suamiku, pasti aku akan lebih memilih mendengarkan ucapan anakku. Putriku masih kecil, tidak mungkin ia berbohong. Hatinya masih suci, belum tercemar dosa. Memangnya, Gendis tadi bilang apa saja, desak suamiku. Awalnya, Gendis bilang kalau Mas lagi di hotel. Selanjutnya, Gendis baru bilang, kalau ia melihat Mas lagi makan roti. Ah, bisaan Gendis. Kok Gendis tahu sih, ayah lagi makan roti? Masa sih Mas? Tidak lama kemudian, suamiku langsung mengirimkan foto. Di foto itu, terlihat kalau Mas sedang duduk santai, sambil menikmati secanggir kopi bersama teman-temannya, di sebuah hotel mewah yang berada di kawasan Sudirman. Sekarang sudah percaya sama ucapan Mas. Isi caption foto tersebut. Aku terdiam, tidak membalas pesannya. Hatiku masih diliputi rasa was-was dan curiga, akan perilaku suamiku. Pandanganku terali ke Gendis, yang tampak asik bermain boneka. Dis, dis, Mama, mau tanya boleh nggak? Apa, ma? Tatapnya luku. Ini bukan gambar yang tadi Gendis lihat di atas karpet. Aku memperlihatkan foto yang Mas kirim ke putriku. Iya, Mah. Ini Ayah lagi di hotel, kan? Iya. Semua perkataan Gendis tentang Ayah benar. Terima kasih Ya sudah mau memberitahu Mama apa yang sudah Gendis lihat. Tatapku sambil tersenyum tulus. Mah, mah. Serunya sambil menarik tangan kananku. Kenapa, Nis? Roti-nya anak, kok nggak ada yang? Putriku protes. Tampaknya Gendis merasa ada yang jenggal ketika melihat foto ayahnya. Saat mendapat penglihatan di atas karpet, mata ketiganya melihat kalau ayahnya sedang memakan roti. Sedangkan di foto yang Mas kirim, tidak lagi terlihat rotinya. Yang ada hanyalah secanggir kopi hitam. Aku tersenyum geli mendengar ucapannya. Ternyata jeli juga penglihatan anakku. Aku tertawa kecil sambil mengusap kepala anakku. Gendis itu pintar sekali ya. Ucapku sambil menoel hidungnya yang tidak terlalu macung. Mah, Anya Ayah, Otinya mana? Roti. Tanyaku sambil tertawa geli mendengar ucapannya yang spontan. Iya, Mak. Otinya mana? Ayo, Anya Ayah, Ma. Sekali lagi jeri ini memencet tombol ponsel lalu mengirim pesan ke suamiku. Mas, anaknya nanya kemana roti yang tadi ia lihat. Kenapa nggak ada di foto? Mas membalas pesanku dengan emosikon tertawa. Gendis, Gendis. Anak ayah lucu banget nih. Tolong bilang ke Gendis, karurotinya sudah habis dimakan sama ayah. Aku pun segera menyampaikan pesan Mas ke Gendis dan putriku memberikan jawaban berupa senyuman yang teramat manis. Ayah elit. Nggak bagi indis roti. Tuturnya dengan wajah cemberut. Aku kembali mengirimnya pesan dan bisa kutebak Mas tertawa geli ketika tahu kalau Gendis bilang ayahnya belit. Tolong kasih tahu Gendis, nanti pas ayah pulang kerja akan ayah bawakan roti kesukaannya. Sudah dulu ya, Mah. Kita lanjutkan ngobrolnya nanti di rumah. Mas mau pulang? Baik Mas, hati-hati di jalan. Bismillah. Balasku singkat. Hatiku sedikit lega setelah mendapat penjelasan dari suamiku. Untung saja tadi aku tidak langsung menyemprot suamiku. Aku tertawa geli membayangkan pikiranku yang terlalu sempit dan picik. Hari ini aku mendapat pelajaran yang begitu berharga dari anakku. Ternyata ada sisi positif dan negatif memiliki anak seperti Gendis. Seharusnya aku tidak boleh menelan ucapan Gendis setengah-setengah. Aku harus bisa lebih banyak lagi dalam menyikapi semua ucapan dan melihatannya. Bukanya langsung terbawa emosi. Malam harinya, ketika sedang duduk santai di teras sambil memandangi langit malam, melihat benda langit yang tampak bercahaya dan berkelap terlit. Mah, mungkin tugas Mas kali ini akan lebih lama. Mas harus ke Labuan Bajo selama tiga minggu. Kamu dan Gendis jaga diri baik-baik ya di rumah. Kalau suntuk, kamu tinggal ke rumah Dwi. Iya, Mas. Kamu juga tolong jaga diri dan kepercayaan aku dan Gendis baik-baik ya. Iya, pasti itu. Ucarnya seraya menyestap kopi hitam yang menjadi favoritnya. Mah, itu gimana ceritanya? Pas Gendis bilang, Mas lagi di hotel. Tatapnya dengan raut wajah penuh rasa ingin tahu. Awalnya, Gendis lagi asik main. Terus matanya tiba-tiba menatap ke karpet dan bilang, dia bilang kalau Mas lagi di hotel. Jujur, aku kaget banget. Pas Gendis bilang gitu, aku langsung negative thinking. Aku pikir, kamu macam-macam lagi. Mas tersenyum mendengar ucapanku. Lesung pipitnya yang muncul tampak begitu menawan. Terus, tanya Mas sambil mengusap lembut punggungku. Iya, aku langsung kirim pesan ke kamu. Niatnya sih, langsung mau cacimaki Mas. Sambil cemberut. Jee, cemburu. Goda suamiku sambil memamerkan barisan giginya yang putih dan rapi. Bukan cemburu, tapi emosi. Balasku tidak mau kalah. Sudah-sudah, jangan gara-gara gitu. Ayo, lanjutkan lagi ceritanya. Iya, begitu saja. Aku kira, kamu lagi berduaan sama cewek di hotel. Eh, tahu-taunya, Gendis melanjutkan ucapannya. Kalau Mas di hotel, lagi makan roti sama teman-teman. Suamiku langsung tertawa terbabak. Mungkin, ia merasa lucu mendengar ucapanku. Makanya, jadi orang jangan langsung berperasangka buruk dulu. Gimana nggak berperasangka buruk? Kamu saja lama banget membalas pesan yang aku kirim. Maaf, kan Mas sudah bilang kalau handphonenya dalam kantong celana. Jadi Mas tidak mendengar kalau ada pesan masuk. Suamiku memandang wajahku sambil tersenyum simpul. Gendis, Gendis. Kok dia bisa tahu ya apa yang Mas lakukan? Asli, Mas heran sama jalan pikirannya. Gendis bukan cuma menerawang kamu Mas, tapi dia juga sudah menerawang kelakuan Aan. Suamiku membeliakan bola matanya. Ah, yang benar? Benar Mas, bahkan Gendis juga tahu kalau Aan suka kasar sama L. Aku dan suamiku terdiam. Mas tambak berpikir dan berusaha mencari jawaban yang tepat atas semua ucapanku. Sedangkan aku sudah kehabisan akal menjelaskan semua kejadian aneh yang aku alami. Mungkin suamiku tidak mempercayai jika putrinya bisa menerawang. Mungkin baginya ini hanyalah kebetulan semata. Namun bagiku, ini bukanlah sebuah kebetulan. Gendis memang berbeda. Seperti ucapan Pak Haji, kemampuan putriku akan muncul satu persatu setelah ia mengalami demam tinggi. Nis, tolong kemari sebentar. Panggil Mas ke Gendis yang sedang asik main mobil-mobilan di teras. Dengan menaiki mobil berwarna pink, putriku menghampiri ayahnya. Apa, ayah? Ujarnya sambil turun dari mainannya dan terduduk manja di pangkuan ayahnya. Besok, ayah mau tugas keluar kota, jadi Gendis nanti cuma berdua sama mama di rumah. Tolong jaga mama baik-baik ya, nak. Nasihat Mas sambil memeluk dan mencium tubuh putrinya dari belakang. Ayah gi-agi tanyanya sambil menoleh menatap wajah ayahnya. Iya, ayah harus berangkat keluar kota lagi. Tapi nanti kita bisa video call. Ayah usahakan sesibuk apapun, ayah akan selalu menelpon ke Gendis. Aku yang dari tadi terdiam mendengar percakapan mereka langsung menyelah. Gendis, jangan lupa tolong pantau terus kelakuan ayahmu. kalau ayah macem-macem. Tolong kasih tahu mama yang dis. Saudku tidak mau kalah. Wajah suamiku tiba-tiba berubah serius. Matanya memandang wajahku lekat-lekat. Kok kamu bicara begitu mah? Ya nggak apa-apa kan? Tataku sinis. Suamiku mengelah nafas. Udah mama ayah jangan berantem dis nggak suka. Tahu nih mama hobi banget mancing keributan. ucapnya sambil membisikkan kalimat ke telinga gendis. Gendis, uga sayang ayah. Bisiknya pelan membalas ucapan ayahnya. Ayah nggak mau pisah sama mama dan gendis. Ayah sayang kalian. Suamiku menatap mataku jauh ke dalam. Tatapannya membuatku salah tingkah. Pipiku bersemu merah mendapat perlakuan seperti itu. Mama ayah dis. ucapnya berulang-ulang sambil menunjuk ke arah kami satu bersatu. Aku dan suamiku terdiam untuk beberapa saat. Kami saling berpandangan. Kemudian kami tertawa bersama-sama. Tuhan, tolong selalu jaga keluarga kecilku. Jauhkan keluarga aku dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ijinkan aku dan suamiku terus bersama-sama membesarkan dan mendidik putri kami satu-satunya. Suasana malam itu tampak begitu tenang, damai, dan penuh rasa bahagia meliputi keluarga ku. Semuanya terasa begitu indah. Seandainya sang waktu bisa dihentikan. Aku ingin selamanya seperti ini bersama orang-orang yang kusayangi. Tidak terasa sudah seminggu lamanya aku dan kendis hanya berdua di rumah. Alhamdulillah tidak ada hal aneh yang terjadi. Tidak terdengar lagi ceritan serta tangisan tengah malam yang cumiakan pendengaranku. Tidak ada lagi teror ketakutan setiap malam menjelang. Semua tampak normal kecuali pola tidur kendis yang masih sulit tidur cepat. Paling lambat putriku tertidur pukul dua atau tiga malam. Energinya seperti tidak pernah habis membuatku kewalahan menghadapinya. Suamiku menepati janjinya sesibuk apapun ia selalu menyempatkan memberi kabar lewat pesan whatsapp atau video call. suamiku sedang berusaha keras mengembalikan kembali kepercayaannya kepada kami. Hingga sore itu ketika aku sedang asik menonton film di layar televisi. Mah mah ayah kacian ya. Celotuk gendis sambil memainkan mainan robot dino. Aku mengalihkan pandangan dari film kartun kesukaanku. Ayah kasihan kenapa? Aku penasaran dengan kelanjutan ucapan anakku. Sepertinya anakku sedang menerawang ayahnya lagi. ayah kacian ayah capek mah ayah alan kaki kacian tuturnya dengan mimik serius jalan kaki muncul garis halus diantara kedua alisku. Aku tahu betul pekerjaan suamiku. Tidak mungkin ia berjalan kaki kecuali telah terjadi sesuatu yang menimpa dirinya. Gendis tahu dari mana kalau ayah jalan kaki hatiku diliputi rasa was-was. Tuh mah tunjuknya ke arah tembok yang dilapisi wallpaper motif bunga. Aku tidak habis pikir dengan yang sedang dilihat putriku. Kemarin ia mendapatkan penglihatan di pikirannya selanjutnya di karpet dan di sekarang di dinding. kenapa tempatnya berubah-rubah apa semua anak indigo seperti itu pikirku tidak habis pikir. Memangnya ada muka ayah yang ditembok. Gendis menganggukan kepalanya sorot matanya tampak sungguh-sungguh tidak mungkin anak setahun berbicara bohong. Aku segera mengambil ponsel yang tergeletak di atas meja dan menghubungi suamiku. Ada rasa khawatir menyelinap di dada. Oleh sebab itu aku harus berusaha mencari tahu keadaan suamiku. Berulang kali aku mencoba menghubungi suamiku namun hanya jawaban dari operator ku terima. Perasaanku mulai tidak enak. Intuisiku mengatakan ada yang salah. Ditambah lagi ucapan gendis yang tampak menyiratkan kalau ayahnya sedang kelelahan. Aku berusaha tidak panik. Sepertinya ada yang tidak beres menimpa suamiku. Apa yang telah terjadi sesuatu dengan suamiku? Aku pun memberanikan diri bertanya ke gendis. Jangan sampai ada miskomunikasi antara aku dan penglihatannya. Gendis tapi ayah enggak apa-apa kan? Ayah sehat kan? Ayah capek mah. Hanya itu jawaban yang terucap dari bibirnya. Putriku langsung berdiri dari duduknya dan mulai berlari dengan nafas ngos-ngosan. Ayah senyumnya sambil menunjuk ke dada. Ia tengah mempraktekan seolah-olah ia adalah ayahnya. Petunjuk apalagi yang sedang diberikan gendis kepada aku. Aku berusaha keras merangkai semua ucapan gendis agar bisa mendapat jawabannya. Bismillah semoga Allah selalu menjaga dan melindungi dimanapun suamiku berada. Saat itu hanya doa tulus yang bisa aku panjatkan. Setelah terjebak berjam-jam lamanya dalam kebingungan karena menunggu kabar dari suamiku. ayah pon celetuk gendis. Enggak gendis ayah belum menelpon mama kok sahutku sambil rebahan. No no ayah alo mama. Gendis tampak berusaha memberikan penjelasan namun aku mengacaukan ucapan putriku. Hatiku masih dilanda was-was menunggu kabar suamiku. Beberapa menit kemudian terdengar nada dering handphone ku berbunyi. Ada panggilan masuk. Aku berdoa semoga itu telpon yang sedari tadi ku tunggu. Kulihat suamiku sedang melakukan video call melalui aplikasi whatsapp. Loh kok bisa kebetulan begini sama ucapan gendis? Aku tidak bisa pikir. Aku bergegas mengambil ponsel dari atas meja dan mengangkatnya. Assalamualaikum balasku sambil menatap lekat-lekat wajah pria yang sudah menemaniku selama 11 tahun lamanya. Ayah! peki gendis kegirangan saat melihat wajah ayahnya muncul di layar handphone. Halo Ndis siapa mas dengan wajah sumbernya? Ayah dimana? Ayah lagi di kamar hotel baru saja ayah pulang kerja. Aku yang pada dasarnya bukan penyabar langsung menyelutup. Mas masa tadi siang anaknya bilang kalau ayah kasian ayah capek jalan kaki emangnya bener apa yang diucapkan anaknya? Suamiku tertawa sambil mengacungkan jempolnya anak ayah hebat hebat kenapa? hebatlah gendis tahu kalau ayah capek karena jalan kaki ujar suamiku sambil terus tertawa tergelak gelak keningku berkernyit jadi benar apa yang gendis ucapkan? Iya mah ucapan gendis benar banget tadi mas harus mengecek salah satu lokasi kebetulan daerahnya tidak bisa dilewati oleh kendaraan jadi mas harus berjalan kaki sejauh ini mas lagi selonjoran karena kaki pegel semua aku terdiam kok dia mah eh enggak mas ima cuma mikir kok gendis bisa begini ya anak kita kenapa seperti CCTV suamiku tersenyum hangat ya bisalah sudah dari sananya kekemas sambil menatap menggoda gendis kasihan kamu mas sindir ku tajak kasihan kenapa kamu udah gak bisa bohong lagi sepertinya gendis selalu memantau kelakuan kamu dari jauh sekarang gantian aku yang tertawa terbahak-bahak gendis menatap ke arahku dan mulai mengikuti kelakuanku ia terus tertawa sambil loncat-loncatan di atas tempat tidur dari kejauhan kulihat wajah suamiku mencibir kelakuan kami dari layar ponsel hari itu tidak ada kejadian istimewa yang menyapaku semua tampak normal baik-baik saja putriku juga tidak menunjukkan perilaku yang aneh seharian ia asik bermain dan membaca buku bersamaku sehabis melaksanakan sholat asar mataku tertumbuk melihat ke arah putriku yang terduduk di pojokan kamar kulihat gendis sedang duduk di sudut ruangan dengan memeluk kedua lututnya anakku menyembunyikan wajah manisnya di sela-sela kaki nafasnya terlihat naik turun tidak beraturan awalnya yang aku dengar hanyalah isakan yang keluar dari bibirnya yang mungil namun sekarang isakan itu berubah menjadi tangisan yang menyayat hati aku segera menghampirinya kusanto lembut bahunya yang terguncang seperti sedang menangis hebat dis dis gendis kenapa putriku tidak bergeming ia tidak bergerak sama sekali postur tubuhnya tetap seperti semula ia terus meringkuk di sudut kamar sambil menangis sesegukan setelah berulang kali aku berusaha mengajaknya berbicara kepala yang dihiasi makota ikal hitam legam itu mulai terangkat perlahan dan mendonga kepadaku mama tangisnya pecah tubuh mungilnya berhamburan ke dalam pelukanku aku segera merungkut tubuhnya dan mendekat erat mencoba memberikan rasa nyaman dan perlindungan bagi anakku tercinta jerit histeris memilukan mulai berhasil menerobos keluar dari bibirnya yang dari tadi terkunci rapat gendis terus menangis dalam dekapanku meluapkan semua rasa sakit dan sedih yang sedang ia rasakan cukup lama ku biarkan putriku terisak menumpahkan semua lara yang tengah ia rasakan aku memejamkan mata mendekat penukasi tubuhnya yang bergetar menantangis mencoba memberikan kehangatan yang menyeruak dari dalam diri setelah ia puas menumpahkan semua keluh kesah yang begitu menyesakan dada perlahan-lahan gendis mulai melepaskan pelukanya ia terdiam sesaat menoleh dan menatap mataku lekat-lekat aku tercekat melihat tatapan matanya ada kesedihan perasaan takut dan beban yang begitu jelas terpancar dari netranya yang tampak sembab dan merah entah apa yang sudah dilihat atau dirasakan oleh anakku saat itu aku melihat jiwa gendis tampak begitu rapu dan hancur mama ucapnya liri di celah isak tangisnya aku memegang kedua pipinya mengusap lembut setiap bulir air mata yang jatuh dari kelopak matanya yang terlihat sayuk gendis kenapa tiba-tiba menangis sini cerita sama mama bujuku lembut kepada anakku yang masih menangis terisak-isak gendis menundukan pandangannya ia tidak berani menatap mataku tampaknya putriku ragu ingin menceritakan apa yang saat ini tengah ia rasakan aku bersimpul di hadapan anakku menggegam erat cemarinya berusaha membuat dirinya nyaman dan mempercayaiku sini sayang ngobrol sama mama kan kita sudah janji tidak akan pernah ada rahasia rayuku sambil mengusap rambutnya yang basah bersimbah keringat gendis memalingkan wajahnya tatapan matanya tampak melihat jauh ke dalam mataku bibirnya bergetar ia tampak berusaha keras untuk menyampaikan isi hatinya kepada aku ibunya gendis gendis kenapa ayo ngomong sama mama nak tolong jangan bikin mama khawatir tatapku teduh penuh cinta terlihat awan mendung masih menggelayuti parasnya yang manis matanya yang bulat nampak berkaca-kaca ma mama dulu sering berantem sama ayah kedua matanya yang kecil memandangku penuh rasa ingin tahu gendis kata siapa siapa yang bilang mama suka berantem sama ayah memang mama dan ayah pernah berantem depan gendis ia menggeleng lemah terus kenapa gendis bilang mama suka berantem sama ayah tanyaku lembut gendis menundukan wajahnya mata bulat kecilnya menatap kosong ke lantai ia berusaha keras mencari jawaban atas pertanyaan yang aku berikan aku berusaha untuk tetap tenang walau hati kecilku terasa panik luar biasa diriku dibuat bertanya-tanya oleh perilaku gendis apa sebenarnya yang sudah dilihat oleh mata ketiga putriku sehingga tahu dari mana kalau mama suka berantem sama ayah anakku terdiam hening disini mah disini ia menunjuk ke kepalanya gendis lihat disini jari telunjuknya tetap menunjuk ke kepalanya tanganku terulur mengusap lembut wajahnya memang ya tadi di kepala gendis gendis melihat mama lagi berantem sama ayah dengan wajah datar ia mengangguk pelan cemairiku menggenggam tangannya dengan erat berusaha menguatkan hatinya untuk menceritakan semua penglihatan yang sudah dilihat oleh mata batinya sambil terisak-isak gendis kembali melanjutkan ucapannya alam-alam mama berantem sama ayah di dapur aku tertegun persendianku terasa lemas mendengar kalimat terakhir yang ia ucapkan jantungku berkemuru kencang memikirkan apa saja yang sudah dilihat dalam pikirannya jangan-jangan anakku mendapat penglihatan tentang masa laluku dan suamiku peristiwa yang sudah aku kubur dalam-dalam kejadian yang tidak pernah ingin aku ingat kembali oke teman-teman sampai disini dulu ceritanya nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya agar tidak ketinggalan klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikah selamat menikah